Sudah beberapa tahun belakangan masyarakat Indonesia banyak yang jatuh hati pada burung pin atau pipit Burung ini banyak digemari lantaran keindahan bulunya yang berwarna-warni serta kecauannya yang merdu Di Amerika, Eropa, dan Australia, orang justru lebih tertarik memelihara atau menangkar burung pins ketimbang burung kecauan seperti di Indonesia Selain mudah dalam perawatannya, penampilannya yang cantik dan penuh warna cukup menggoda untuk disilangkan demi mendapatkan anakan dengan warna-warni unik yang menarik Berikut ini beberapa jenis burung pins sebaik impor ataupun lokal yang banyak dipelihara di Indonesia Namun sebelum lanjut, jangan lupa di subscribe dan di aktifkan tombol loncengnya biar channel ini terus berkembang Oke lanjut Burung yang juga dikenal dengan nama lain Gwal Ian Pins dan Gwal Amadian Ini adalah salah satu jenis pins yang paling banyak penggemarnya di Indonesia Burung asal Australia yang pertama kali ditemukan oleh John Gwal ini Sangat indah karena memiliki torak warna bulu yang menawan Variatif dan juga tanpa cerah Burung Gwal Amadin memiliki warna beragam mulai dari punggung, kepala, dada, hingga di bagian ekor tergantung dari jenis-jenisnya Zebra Fins Burung vivit zebra atau zebra fins cukup dikenal di kalangan penggemar burung mancanegara Zebra fin termasuk burung dimovic Artinya burung jantan dan petina mempunyai warna tubuh yang berbeda Burung jantan memiliki pipi dengan bercorak oran, garis-garis pada tenggorokan, dan corak hitam di dadanya serta sayap berwarna merah berpintik-petih Selain banyak dipelihara atau disilangkan Untuk mencetak warna-warna unik dan menarik Zebra fin juga menjadi salah satu jenis burung yang sering diamati perilakunya untuk tujuan penelitian ilmiah Amprit Jepang Amprit Jepang merupakan salah satu jenis burung fin populer yang banyak dipelihara di mancanegara Selain digemari karena mudah dikembang biakan Amprit Jepang juga sering dimanfaatkan sebagai baby sister atau babuan untuk mengerami telur Dan mengasuh anakan burung jenis fin selainnya Terutama gol amadin Strawberry fin Jenis fin selainnya yang banyak penggembarnya adalah strawberry fin Di Indonesia strawberry fin dikenal dengan nama pipit begala Soempit geni Burung ini memiliki warna yang sangat menarik Strawberry fin juga termasuk burung dimovic Sehingga burung jantan dan betina mudah dipedakan dari penampilan dan warna burunya Burung jantan mempunyai bulu berwarna merah padam Dengan bintik-bintik putih pada bagian dada Sisi tubuh tunggir Dan sayapnya Owel fin Burung ini lebih sering disebut Owel fin Karena motif tubuhnya menyerupai burung hantu Padahal nama aslinya adalah Double bread fin Burung ini banyak ditemukan di padang kering Sabana Hutan profis dan padang rumput di wilayah utara dan timur Australia Bulu-bulunya berwarna lembut dan sangat menarik Minat para penggemar burung fin di seluruh dunia Selain itu Burung ini sering disatukan bersama jenis burung fin selainnya dalam kandang alviari Namun demikian Tidak mudah membedakan burung awel fin Jantan dan betina Karena keduanya terlihat ramah Bondol haji Bondol haji, pipit haji Atau yang dalam bahasa Jawa disebut Pipit haji Burung ini hidup di Semenanjung Malaya Sumatra, Jawa, Bali dan pulau-pulau di sekitarnya Burung ini dinamakan empit haji Karena bagian kepala hewan ini berwarna putih Dalam masyarakat Indonesia dipakai setelah pulang dari haji Oke, itulah informasi yang bisa saya sampaikan Akhirnya kata saya ucapkan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh